Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bengkulu Tengah masih menunggu realisasi pembangunan rumah susun bagi ASN di daerah tersebut. Pembangunan rumah susun sebanyak 40 unit sempat tertunda selama 2 tahun terakhir. Kepala Dinas Perkimtah Bengkulu Tengah, Samaul Bahri menyatakan pihaknya terus mendorong terlaksananya pembangunan rumah susun 3 lantai sebanyak 40 unit di Bengkulu Tengah yang sempat tertunda dalam beberapa tahun. Perkimtah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait soal penundaan pembangunan. Sementara pematangan lahan yang berada di 2 lokasi di 2 kecamatan dinyatakan telah siap. Perkimtah berupaya mengwujudkan perumahan bagi ASN, mengingat banyak ASN di Kabupaten Bengkulu Tengah yang tinggal di Kota Bengkulu. Jadi masalah susun tentu saja ini akan kelihatan dikerkit juga. Nah ini baru juga kita prosesan juga. Rencananya rumah susun tersebut juga ditujukan untuk sejumlah pekerja dengan dipungut biaya sewa. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TVR Bengkulu melaporkan.